Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memulai menjalankan program Microsoft Word di Windows 10. Ini adalah video yang dibuat ulang. Untuk memulai menjalankan program Microsoft Word, tentunya kalian harus menemukan programnya terlebih dahulu. Dan dimanakah kalian akan menemukan programnya? Kalian bisa menemukan programnya di Start Menu. Dan dimanakah Start Menu? Start Menu bisa kalian temukan di sebelah kiri ujung bawah layar monitor kalian. Ini adalah Start Menu. Sekarang kita klik mouse kiri. Ini disebutnya Start Menu. Tentunya selain kalian harus menggunakan mouse untuk bisa membuka Start Menu, kalian juga bisa menggunakan keyboard dengan cara menekan tombol Windows seperti ini. Pada keyboard kalian. Sekarang kita tutup Start Menu-nya. Dan kita tekan tombol Windows. Dan Start Menu terbuka. Dari sini kalian harus mencari di daftar aplikasi. Tentunya daftar program ini atau aplikasi ini diurutkan sesuai abjad. Jadi kita harus mencari program namanya Word. Walaupun sebelumnya kita mengatakan Microsoft Word, tapi nama programnya adalah Word. Sekarang kita cari dengan melakukan scroll pada mouse kalian sampai huruf W. Di sini huruf W, kalian akan menemukan berbagai macam program atau aplikasi dengan awalan huruf W. Dan di sinilah kalian menemukan program aplikasi Microsoft Word. Sekarang kita klik. Dan sekarang program Microsoft Word sudah dibuka. Sekarang kita close. Kalian juga bisa menemukan program Microsoft Word dengan cara pergi ke Start Menu. Setelah itu, kalian pilih abjad, yang manapun itu. Entah huruf A, B, atau C, ataupun Cres. Jika kalian memilihnya dengan menekan tombol kiri mouse, maka kalian akan ditampilkan daftar dari simbol nomor yang Cres, dan huruf dari A sampai Z. Setelah itu, kalian pilih huruf W, maka kalian akan langsung menemukan program Microsoft Word. Selain itu, ada cara lain. Kalian bisa menekan tombol Start Menu di sini, atau kalian menggunakan keyboard. Setelah itu, kalian tuliskan huruf W, maka kalian akan langsung menemukan aplikasi Word atau Microsoft Word. Kalian bebas untuk membuka program Microsoft Word dengan cara apapun. Sekarang kita buka kembali. Dan kita tutup kembali. Tentunya ada cara cepat dibandingkan yang sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan pin pada program Microsoft Word. Jadi, kita pergi ke Start Menu di sini. Ini adalah program yang telah dipin atau ditusuk ke Start Menu. Jadi, kalian tinggal memilih program yang kalian inginkan. Sekarang kita tekan langsung pada keyboard tulisan W. Dari sini, kalian bisa langsung menekan klik kanan, dan kalian pilih Pin to Start, atau kalian bisa memilih Pin to Start di sebelah kanan, yang manapun sama saja. Sekarang kita pilih. Sekarang di sini terdapat tulisan bahwa aplikasi Word kalian sudah dipin di Start, atau ditusuk pada Start Menu. Sekarang kita kembali lagi ke Start Menu di sini. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kalian sudah bisa membuka atau menjalankan program Microsoft Word di Start Menu. Tentunya dari sini, kalian bisa bebas menaruhnya dimanapun yang kalian inginkan. Sekarang kita buka. Dan sekarang kita sudah selesai membuka atau menjalankan program aplikasi Microsoft Word. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Selamat menikmati.